Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, kali ini gue hadir dengan playlist detail kecil lagi yaitu detail kecil anime Boku no Hero Academia. Karena anime ini punya banyak season, gue memutuskan untuk nyari detail kecil di season 1 dan season 2 saja. So, mari kita mulai. Di episode 1 season 1, kita pasti langsung menyadari kalau Boku no Hero Academia sering menggunakan referensi dari komik superhero Amerika. Salah satu contohnya adalah font tebal warna-warni yang sering muncul sebagai penambah sound effect. Dalam interview bersama staff anime Boku no Hero, kita diberitahu kalau original author dari anime ini adalah fans berat komik superhero Amerika. Dan dari sinilah beberapa referensi itu muncul. Detail berikutnya, suara Deku yang bertindak sebagai narator terdengar lebih berat daripada Deku yang berperan sebagai MC. Sehingga gue rasa, disini Deku dari masa depan atau versi dewasa sedang menceritakan perjalanan masa lelunya untuk menjadi superhero. Ketika guru SMP Deku bertanya mengenai rencana masa depan, semua orang melempar kertas dan berkata ingin menjadi pahlawan. Nah, kertas yang dilempar itu adalah lembar rencana masa depan yang biasanya diisi para murid untuk menentukan ke depannya mau jadi apa. Karena semua orang sudah pasti mau jadi hero, makanya tidak ada satupun yang menulis rencana masa depan dan membuang kertas itu. Pindah ke detail episode 2. Kalau kalian ingat di season 2, ada scene di mana Deku masih menggunakan buku no.13. Padahal di awal season 1 ini, buku itu sudah dihanguskan dan dilempar ke dalam kolam. Sehingga harusnya, buku itu sudah tidak layak pakai. Tapi kalau kalian perhatikan, ketika Deku pertama kali bertemu All Might, buku itu langsung diisi tanda tangan yang menandakan kalau buku tersebut masih layak untuk digunakan. Lalu satu detail lagi, All Might menulis tanda tangannya di pertengahan buku yang menandakan kalau masih banyak lembar kosong belum terisi. Jadi, karena buku itu masih layak ditulis dan masih banyak lembar kosong, makanya buku itu tetap Deku simpan dan dipakai hingga season 2. Berikutnya adalah scene ketika Deku menyelamatkan Bakugo. Di sini dia melempar tasnya dan terlihat tempat pensil bertuliskan All Might. Dan di season 2, kita diperlihatkan smartphone yang Deku miliki memiliki pola seperti sedang tersenyum. Semua ini memperlihatkan betapa besar kecintaannya kepada All Might. Satu detail lagi yang menurut gue menarik. Kalau di anime ini, pukulan All Might bisa mengumpulkan awan dan menciptakan hujan. Tapi kalau di One Punch Man, justru sebaliknya. Pukulan Saitama mampu menghentikan hujan dan menghilangkan awan. Lanjut, di episode 3, gue mencoba memikirkan kenapa pintu dan gerbang masuk SMA US sangat tinggi. Hasilnya, gue rasa mereka sengaja mendesain sekolahnya seperti itu untuk mengantisipasi adanya pahlawan yang memiliki tinggi abnormal. Berhubung model pahlawan di anime ini aneh-aneh dan ada yang tipe mutant, maka tidak menutup kemungkinan kalau ada murid yang memiliki tinggi melebihi manusia normal. Sehingga pintu dan gerbang yang tinggi akan sangat membantu murid seperti itu. Di episode 4, setelah memakan rambut All Might, Deku diberitahu kalau dia akan merasakan perubahan setelah 2 atau 3 jam dari sekarang. Nah, gue coba cari tahu proses pencernaan apa yang terjadi dalam jangka waktu tersebut, dan yang gue temukan adalah proses pengosongan lambung akan terjadi selama 2 hingga 5 jam. Dimana pengosongan lambung adalah proses dimana lambung berhasil mencerna makanan dan menyalurkannya ke usus kecil. Di episode 6, alasan kenapa desain baju Deku mirip dengan All Might, karena di buku catatannya tertulis kalau dia ingin sekeren All Might. Lanjut, ketika Uraraka berkata dia menyukai nama Deku, Deku merasa malu lalu berkata, sudah seperti revolusi Kopernikan. Nah, setelah gue baca sedikit, gue akhirnya paham dengan apa yang Deku maksud di sini. Nikolaus Kopernikus adalah orang yang sangat berjasa dalam mengubah paradigma manusia terhadap matahari dan bumi sebagai pusat semesta. Hanya dengan memandang dari cara pandang yang berbeda, Kopernikus berhasil membuat sebuah paradigma Sif yang jauh lebih logis. Nah, kalau kita hubungkan dengan kondisi Deku, dia awalnya mengira kalau Deku adalah nama Ejekan, tapi setelah mendapatkan penjelasan dari Uraraka, dia pun menerima sebuah paradigma Sif yang membuat dia sadar kalau nama Deku bukanlah sesuatu yang jelek. Simpelnya seperti itu. Lanjut, ketika terkena serangan Bakugou yang pertama, Deku berkata kalau itu hanya goresan. Nah, kalau kita nonton dengan speed yang lambat, bakal kelihatan kalau serangan Bakugou tidak mengenai Deku, dan hanya percikan ledakan saja yang akhirnya membuat setengah topeng Deku terbakar. Makanya, Deku berkata itu hanya goresan. Next, adalah detail yang paling menarik. Bakugou berkata di episode 7 kalau serangannya tidak akan mengenai Deku, dan hanya membuat baju Deku rusak. Setelah kejadian itu, All Might langsung menegur Bakugou. Nah, yang menarik di sini, setelah ditegur, Bakugou benar-benar berusaha untuk tidak membuat Deku terluka parah. Hal ini bisa kita lihat dari serangannya yang tidak merusak baju Deku. Tapi, ketika Deku ingin serius, barulah Bakugou ikut serius dan mencoba menyerang dengan kuat. Makanya efek dari serangan itu membuat tangan dan sarung tangan Deku terbakar. Dari sini, gue ambil kesimpulan kalau bukan cuma Deku saja yang menahan kekuatannya agar tidak melukai orang lain. Bahkan Bakugou pun pada beberapa kesempatan akan menahan kekuatannya. Detail berikutnya, ketika Bakugou ditegur All Might, bisa kita lihat kalau Deku memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara dengan Urara. Ini adalah saat di mana dia mengatur rencana untuk menghancurkan lantai dari bawah agar Urara bisa memenangkan pertarungan. Pindah ke detail di episode 9. Di season 2, Todoroki berkata kalau dia adalah orang yang memilih Yao Yorozu sebagai ketua kelas. Nah, ternyata di season 1 ini, kita sudah diperlihatkan tanda-tanda ketertarikan Todoroki terhadap kemampuan Yao. Sini ini bisa kita lihat di episode 8 ketika Yao menjelaskan alasan kenapa Ida mendapatkan nilai terbaik. Di sini, Todoroki tertarik dengan penjelasan itu. Lalu di episode 9, ketika Eraserhead berkata waktunya memilih ketua kelas, di sini Todoroki melihat Yao. Masuk ke episode 10, di season 1 ini, ketika Deku menyerang dengan jarinya, dia mematakan dua jari yaitu jari untuk menyerang dan ibu jari. Tapi di season 2, ketika melawan Todoroki, ibu jari Deku tidak langsung patah dan bisa bertahan untuk beberapa kali serangan. Ini memperlihatkan kalau Deku perlahan-lahan mulai bisa menguasai kekuatannya. Dan detail terakhir di season 1, kemanakah perginya Aoyama? Kalau berdasarkan gambar ini, kita bisa melihat sebuah pola di mana orang yang berdekatan akan terkirim dalam posisi yang sama seperti Deku, Asui, dan Mineta. Artinya, Aoyama pasti terkirim bersamaan dengan Ojiro karena posisi mereka berdua saling berdekatan. Tapi karena Aoyama penakut, dia pasti bersembunyi sepanjang pertarungan, makanya dia tidak pernah terlihat di dalam layar. Nah, mumpung kita lagi omongin Aoyama, gue dapat DM dari dua orang yaitu War Mystic Slot dan Ideal, di mana mereka ngasih tahu kalau Aoyama adalah karakter yang sadar kamera alias Breaking the Fourth Wall. Karena dia sering banget menghadap ke kamera setiap kali berpose. Kamera di sini maksudnya layar penonton. So, itu tadi adalah semua detail kecil yang gue temukan di season 1. Sekarang lanjut ke season 2. Detail pertama, karena gue udah nyari detail kecil di Mauga Queen, gue menyadari betapa jauh perbedaan anime itu dengan anime ini. Hal ini bisa kita lihat dari background penontonnya. Kalau di Mauga Queen, semua penonton hanyalah gambar 2D yang tidak bergerak. Tapi kalau di Boku no Hero, semua penonton turnamen dibuat bergerak. Dari sini kita bisa lihat betapa jauh budget animenya. Selanjutnya, di episode 4, kita bisa melihat kalau Kamui ingin minum tapi dia lupa lepas topengnya. Setelah itu, scene berpindah dan kita hanya melihat bagian tubuh belakang Kamui yang sedang minum. Nah, entah kenapa scene ini mengingatkan gue dengan Kakashi di Naruto, di mana untuk menjaga rahasia wajahnya, scene Kakashi ketika membuka masker sangat dirahasiakan. Lanjut di episode 5. Di saat pertarungan Cavalry berakhir, ternyata Dark Shadow berhasil mencurigat kepala Todoroki di detik-detik terakhir. Scene ini terjadi tepat di saat Present Mike mengatakan kalau babak telah berakhir dan terlihat kalau Dark Shadow bergerak dengan sangat cepat. Itu adalah saat di mana dia mencuri ikat kepala. Di episode 6, Deku sebagai narator berkata kalau ada murid yang sedang bersiap-siap untuk bertempur. Nah, gambar yang diperlihatkan adalah Ida yang sedang minum jeruk. Gue pun penasaran apa hubungannya persiapan sebelum bertempur dengan scene Ida yang lagi minum jeruk. Dan setelah gue baca di fandom, ternyata jeruk adalah sumber energi utama untuk mesinnya Ida. Narator kemudian berkata kalau ada murid yang mempertajam indranya dan yang diperlihatkan adalah Bakugo. Gue mencoba menghubungkan narasi itu dengan kondisi Bakugo dan berkesimpulan kalau Bakugo mencoba untuk lebih memperhatikan sekelilingnya. Coba perhatikan episode 5. Bakugo sempat kaget ketika melihat Dark Shadow milik Tokoyami. Ini pertanda kalau selama ini Bakugo tidak pernah memperhatikan kekuatan teman sekelasnya. Lalu setelah itu, ada scene di mana Bakugo mendengar obrolan Deku dan Todoroki. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana caranya Bakugo mendengar mereka padahal di bagian akhir Midoriya dan Todoroki berbicara di luar ruangan. Nah, kalau kita hubungkan dengan narasi tadi di mana Bakugo sedang mempertajam Indra, maka hal ini jadi masuk akal kenapa dia bisa mendengar dari jarak yang cukup jauh. Pindah ke detail di episode 10. Setelah mematakan dua jari, Deku berkata kalau dia hanya bisa menyerang enam kali lagi. Artinya, kalau kita kurangi dua jari yang sudah patah dan dua ibu jari, maka jumlahnya tersisa enam. Tapi di tengah pertarungan, Deku mengubah rencananya dan menemukan cara untuk menyerang dengan ibu jarinya, lalu memaksakan jarinya yang sudah patah untuk dipakai menyerang lagi. Setelah itu, ketika pemberian mendali di episode 12, Bakugo berkata kalau dia tidak butuh mendali juara karena tidak puas dengan pertarungannya. Lalu All Might menaruh medali itu di gigi Bakugo. Nah, yang lucu di sini, beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kalau Bakugo masih kesal dengan hasil pertarungan dan masih tetap menggigit mendali juaranya. Artinya, meskipun dia bilang tidak butuh, tapi dia tetap bangga sebagai juara. Makanya mendali itu tidak dia lepas sama sekali. Oke, sekarang detail di episode 14. Ini adalah detail yang mengarah ke kesimpulan sementara. By the way, disclaimer dulu. Gue bukan orang yang ngikutin lore Boku no Hero, jadi kalau ada penjelasan atau kesimpulan yang salah, silakan koreksi aja. Setelah gue perhatikan, sepertinya Grand Torino sengaja merusak microwave-nya. Di episode 14, Grand Torino berkata kalau dia sudah mengetahui kelebihan Deku dalam hal berpikir dan analisis setelah menonton turnamen. Lalu ketika Deku memahami cara menggunakan kekuatannya, Grand Torino berkata lumayan cepat juga dia menyadarinya. Perkataan ini memberi kesan kalau dia seperti sedang menunggu Deku. Nah, kalau kalian perhatikan, Grand Torino sendiri yang berkata kalau dia menggunakan pendekatan yang berbeda untuk mengajari All Might karena kelebihan All Might hanyalah tubuhnya yang kekar. Artinya, dia sudah mengatur cara untuk mendidik Deku dengan menyesuaikan kelebihan Deku dalam hal analisis dan berpikir. Jadi, kalau gue hubungkan, artinya Grand Torino sengaja merusak microwave dan membeli model baru hanya untuk memberi petunjuk ke Midoriya tentang cara menggunakan kekuatannya. Karena dari sekian banyak alat di dalam ruangan itu, kenapa hanya microwave yang rusak dan diganti? Itu adalah opini gue. Lanjut ke episode 15. Ida berkata kalau dia sudah mencari informasi tentang pembunuh pahlawan Stain dan mendapatkan informasi mengenai pahlawan yang menjadi korban. Lalu, disini kita diperlihatkan foto para pahlawan itu. Nah, kalau kalian notice, beberapa dari pahlawan yang menjadi korban sudah diperlihatkan sebagai penonton ketika turnamen sekolah UA berlangsung. Di episode 16, kalau kalian perhatikan, Stain punya 7 slot senjata, yaitu 2 di kanan, 2 di kiri, 1 di dada kiri, 1 di pinggang, dan 1 pedang di punggung. Tapi ketika bertemu Deku, ada 1 slot pisau yang kosong. Nah, slot itu kosong karena 1 pisau Stain sudah hancur di tangan Shiragaki. Lalu, coba kalian perhatikan bagian tangan Stain. Disitu, dia menggunakan jam tangan. Asumsi gue, karena kekuatannya berhubungan dengan waktu, maka dia membutuhkan jam tangan untuk mengetahui berapa lama waktu yang telah berlalu setelah dia menghentikan pergerakan lawannya. Di episode 17, ternyata ada alasan kenapa dari sekian banyak orang, malah Midoriya yang diculik Nomu bersayap. Nah, gue nomor artikel yang menjelaskan kalau orang itu adalah cucu dari profesor yang bekerja di bawah asosiasi penjahat. Profesor itu menggunakan cucunya sebagai bahan untuk membuat Nomu, dan cucunya adalah teman masa kecil Deku, si bocah gendut bersayap. Kalau kalian pengen baca, link bakal gue taruh di deskripsi. Lanjut di episode 18, karena manual bisa mengendalikan air, ini membuat dia bisa mengendalikan air matanya. Makanya kalau kalian lihat di sini, air mata manual sama sekali tidak mengalir. Dan detail terakhir yang gue temukan, yaitu pelindung telinga Tetsu-Tetsu bertuliskan FE, yang adalah simbol kimia untuk unsur besi. So, itu tadi adalah semua detail kecil yang gue temukan setelah menonton Boku no Hero Academia. Video ini sudah terlalu panjang, jadi gue sudah ya aja. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Ada dari Ada dari Gue gak bisa bro, apalagi kalau bahas sampai tamat, emangnya mau bahas apaan? Cuma, Kekaisi adalah salah satu anime yang gue tonton sampai tamat di Animax. Dan yang paling berkesan bagi gue adalah lagu ending dan openingnya yang bagus banget. Dan terakhir, ada dari Kurang Tidur, akhirnya bisa donate. Mantap. So, itu tadi dari saya, Wedia. Makasih semua yang sudah donasi. Makasih juga yang sudah ikutan membership. Bye. Cuma 2 season aja, 12 menit. Apalagi kalau gue paksa sampai 4 season, setengah jam paling ini di video.